selamat menikmati Kita kali ini belajar BMN, Budaya, Melayu Riau, Bap 5 dengan tema Tunjuk Ajar Tonton videonya sampai selesai ya Setelah itu kerjakan latihan sesuai dengan petunjuk yang aku begini berikan Nama sebelum itu Anda Umi jangan lupa berdoa terlebih dahulu Saya bersyukur kepada Allah SWT bahwa di Yogyakarta Silah berdiri Balai Kajian Kebudayaan Melayu Ananda Umi, ada yang tahu siapa yang Umi tampilkan di video tadi? Betul, beliau adalah Tenas Effendi Merupakan penyusun Tunjuk Ajar Melayu yang terkenal Bapak Tenas Effendi lahir di Kuala Pandu pada tanggal 9 November 1939 Dan wafat di Pekanbaru pada tanggal 28 Februari 2015 Di usia mudanya beliau selalu datang ke kampung-kampung dan pelosok di Riau Untuk menemui orang tua-tua dan tokoh-tokoh adat Melayu Riau Dari mereka Pak Tenas mengumpulkan sastra Melayu Riau Beropak Pantun, Syair, Gurindam, Peribahasa, Pepatah, dan Pepatah Petitih Nah, sastra itulah yang menjadi isi dari Tunjuk Ajar Melayu Apa itu Tunjuk Ajar Melayu? Tunjuk Ajar Melayu adalah petuah dan nasehat yang memberi petunjuk dan teladan Serta pengajaran bagi orang-orang Melayu di seluruh dunia Dimana isinya ada kumpulan dari sastra Melayu berupa Pantun, Syair, Gurindam, Peribahasa, Pepatah, dan Pepatah Petitih Nah, isi dari Pantun, Baik Syair, Gurindam, Peribahasa, Pepatah, Petitih Selalu berisi tentang Petunjuk Hidu Tentang sifat-sifat orang Melayu yang baik dan terpuji Ada juga tentang sifat-sifat yang tercelak atau tidak baik Contohnya, wadah Pantun Pusaka berikut ini Banyak keduduk, banyak bijinya Banyak belukar, banyak payunya Banyak petunjuk, banyak isinya Banyak pengajar, banyak ilmunya Nah, maksud dari Pantun di atas Apabila kita mempunyai banyak petunjuk Banyak ilmu Banyak pengetahuan Maka kita akan dipandang sebagai orang yang pandai Sebagai orang yang berisi tempat untuk bertanya Dan apabila kita punya banyak guru Maka kita akan dapat banyak ilmu pengetahuan Nah, itu merupakan salah satu contoh dari Pantun yang berisi petunjuk untuk hidup Nah, masih banyak lagi Ada Gurindam Ada Pepatah dan Petitih Nah, Ananda Ulmi dalam Tunjuk Ajar Melayu Juga menyebutkan tanda-tanda orang Melayu dalam bersikap, berbuat, dan bertingkah laku Seperti dalam Gurindam berikut ini Apa tanda Melayu jati? Bercakap tidak, keji mengeji Apa tanda Melayu terbilang? Bersangka buruk, ia berpantang Nah, itu beberapa contoh dari Gurindam, Yanak Dimana isinya Kalau orang Melayu itu tidak berkata keji Dan tidak berburuk sangka ke orang lain Itu maksudnya Selain itu Tunjuk Ajar Melayu juga menyebutkan bagaimana sifat orang yang buruk atau tercela Nah, coba dengarkan Gurindam pepatah atau petatah petiti berikut ini Apa tanda orang yang keji? Lain di mulut, lain di hati Apa tanda orang jembalang? Cakapnya tidak dapat dipegang Apa tanda orang durjana? Kalau bercakap mengulung lidah Kalau berjalan menumit langkah Kalau berkawan mendurhaka Kalau bergaul mengambil muka Kalau bekerja bermuka dua Nah, itu contoh dari Gurindam pepatah atau petatah petiti Dimana disana disebutkan sifat-sifat orang yang tercela atau tidak baik Jadi jangan bersifat seperti itu ya nak Nah, untuk bab lima Arab Melayunya Kita mengenal dan membaca kata bunyi O dan E Silahkan Ananda Umi buka halaman 74 dan 77 Nah, selamat belajar Semoga berkah dan bermanfaat Untuk latihan kita hari ini Silahkan Ananda Umi kerjakan Mari latihan halaman 73 Dan video membaca halaman 74 dan halaman 77 Ya, divideokan dan dikirim ke Umi Tugas Umi tunggu paling lambat sampai hari Senin Ya, oke Sekian pembelajaran kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh